Jodohan yang tak diinginkan Bab sebelas Aku tidak apa-apa Kiara mencoba menghalangi tangan William yang berada di pundaknya Ayo makan lagi Aku masih sungguh lapar Ucap Kiara jujur Tak lupa ia menyematkan senyum manisnya menandakan ia baik-baik saja William dan Rania mengangguk Mereka kembali melanjutkan memakan sate mereka Terima kasih untuk traktiran yang kesekian kalinya Pak William Jangan lupa untuk traktiran berikutnya Seloroh Rania Saat ini mereka sedang berada di parkiran motor depan sate Pak Ujang Kiara memukul pelan pundak Rania mendengar ucapan Rania Kau ini Ucapnya liri Rania membalas dengan terkekeh Begitu juga dengan William Tidak masalah Akhir pekan kita bisa merencanakan makan bersama lagi Jawab William tersenyum Senyuman William yang begitu manis sedikit membuat jantung Kiara berdetak lebih cepat Baiklah Akhir pekan kita bisa wisata kuliner kalau begitu Seru Rania bersemangat Boleh Tinggal atur saja jam berapa dan dimana Ucap William membuat Rania bersorak senang Sedangkan Kiara hanya menggeleng melihat tingkah Rania William Sepertinya kami sudah harus pulang Ucap Kiara setelah melirik jam di pergelangan tangannya Baiklah Aku akan mengantarkanmu pulang Ucap William Dan di perjalanan nanti aku akan mengungkapkan perasaanku kepadamu Ara Lanjut William dalam hati Aku akan pulang bersama Rania saja Wil Seperti biasanya Kiara pasti akan menolak tawaran William untuk mengantarkannya pulang Lagi pula ia juga tidak mau jika William mengetahui tempat tinggalnya Untuk kali ini biarkan aku yang mengantarkanmu pulang Ara Ucap William dengan memohon Ada yang ingin aku bicarakan padamu sebentar saja Lanjutnya Rania yang menangkap maksud William pun akhirnya angkat bicara Kau pulang bersama William saja Kiya Aku akan membawa motormu pulang Besok pagi aku akan menjemputmu Ucap Rania seolah mendukung tindakan William Kiara memberi isyarat mata pada Rania Dan Rania pun angkat bicara kembali Sepertinya Kiara tidak enak dengan pemilik kosnya jika diantar pulang oleh laki-laki Bagaimana jika Kiara Pak William antar ke rumah saya saja Biar malam ini Kiara menginap di rumah saya Usul Rania Bukannya begitu Kiya Lagi pula aku masih punya pakaian untuk kau kenakan besok untuk bekerja Tanya Rania ke arah Kiara Kiara mengangguk Sepertinya itu memang solusi yang tepat untuk masalahnya saat ini Toh nanti ia bisa kembali ke apartemen dengan taksi online setelah William mengantarkannya ke rumah Rania Lagi pula Kiara sungguh tidak enak untuk menolak ajakan William mengingat pria itu begitu baik pada mereka Mobil William mulai melaju membelah keramaian ibu kota Di dalam mobil hanya ada keheningan karena Kiara dan William sama-sama diam dalam pemikiran masing-masing William nampak menarik nafasnya secara perlahan Entah mengapa keberaniannya mendadak hilang begitu saja ketika berdekatan dengan Kiara Bahkan kini ia begitu bingung bagaimana mengungkapkan perasaannya Padahal dulu menurutnya ini adalah pekerjaan mudah Dan sudah dipastikan jika wanita yang ia utarakan perasaannya akan menerimanya begitu saja Namun belum tentu dengan Kiara Wanita yang sangat berbeda dari wanita yang lainnya William kembali menarik nafasnya begitu dalam Ia harus mengatakannya sekarang juga Ketika melewati jalanan yang cukup sepi William pun menepikan mobilnya di bawah lampu penerangan jalan Kepala Kiara menoleh ke arah William Kenapa berhenti? Tanyanya Ada yang ingin aku bicarakan padamu, Ara Dan aku rasa, aku sudah tidak bisa lagi mengundurnya Ucap William dengan pasti William menghadapkan tubuhnya ke arah Kiara Perlahan tapi pasti tangannya kini sudah memegang salah satu tangan Kiara Yang membuat wanita itu sedikit terkejut Jangan seperti ini, William Kiara mencoba melepaskan genggaman tangan William Namun William menahannya Sebentar saja, Ara Ucap William lirih Akhirnya Kiara membiarkan sebelah tangannya tetap di genggaman William Ara Sejak awal bertemu denganmu waktu itu, aku sudah mulai tertarik denganmu William mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan Kiara Aku kira waktu itu aku hanya sekedar suka kepadamu Tapi lama-kelamaan aku rasa perasaanku lebih dari sekedar rasa suka Setelah sekian lama aku merenungi hatiku Akhirnya aku tahu jawabannya Ara Sepertinya aku sudah jatuh cinta padamu sejak pertemuan pertama kita Ucap William dengan tegas menatap dalam mata kira Kiara tertegun Ia tidak pernah menyangka jika selama ini William memendam rasa kepadanya Walaupun terkadang Kiara sempat berpikir jika perlakuan William kepada lebih dari seorang teman Cukup lama Kiara terdiam dalam keterkejutannya Jujur saja ia sudah mulai nyaman pada William Nyaman dalam artian yang berbeda Mungkin saat ini terlalu cepat jika aku mengungkapkan niatku padamu Ara Namun aku harus mengatakannya Kiara Maukah kau menjadi pendamping hidupku? Tanya William dengan mantap Jangan tanyakan detak jantungnya saat ini yang sudah seperti berlari meraton Dek Jantung Kiara tak kalah berdetak lebih cepat Ia tidak menyangka jika William berani melamarnya saat ini Kiara memejamkan kedua matanya barang sejenak Ia sungguh tidak tahu harus mengatakan apa saat ini Di sisi William ia merasa menjadi wanita yang dihargai Bahkan terkadang Kiara merasa disayangi oleh pria itu Dan itu semua tidak bisa ia dapatkan darin suaminya Gary Namun ada hal yang mengganjal di hatinya Saat ini Lah tidak tahu perasaan apa yang ia rasakan pada William Ara Suara William terdengar mendayu di telinganya Kiara mengangkat wajahnya yang ia tundukkan Sepertinya kau salah menilai perasaanmu, William Aku hanya seorang OB Derajatku sangatlah jauh denganmu Kehidupan kita jauh berbeda Tutur Kiara mengingatkan Aku bahkan tidak memperdulikan itu semua Ara Aku tidak pernah menilai seseorang dari derajatnya Aku sungguh mencintaimu tulus dari dalam hatiku Tangan William semakin erat menggenggam tangan Kiara Percayalah Lanjutnya meyakinkan Bagaimana dengan keluargamu? Kiara kembali mencoba meruntuhkan pertahanan William Ibu jari William kini berpindah mengelus punggung tangan Kiara Yang membuat tubuh wanita itu berdesir Ibuku juga berasal dari keluarga sederhana Dan keluarga ayahku menerimanya Tidak ada istilah kaya dan miskin di keluargaku Ara Menurut keluargaku kita itu sama Semua makhluk memiliki derajat yang sama di mata Tuhan Bagaimana kita yang hanya hambanya berani membedakan derajat Dan status yang hanya sementara di bumi ini William kembali menjelaskan agar Kiara merasa yakin Bahkan sejak lama ibuku sudah menyuruhku untuk mencari wanita dari kalangan keluarga sederhana Lanjutnya Tanpa disadari air mata Kiara mengalir di kedua pipinya Ia sangat kagum dengan sosok lelaki seperti William yang pasti banyak dikagumi setiap wanita Namun saat ini Kiara sadar akan statusnya Ia masih berstatus sebagai istri orang Istri dari sahabat baik William itu sendiri Dan ia tidak mungkin menjadi wanita yang ada di antara Gary dan William Kiara menghela nafasnya yang kian memberat Ia tidak ingin menyakiti William Namun ia harus mematahkan hati pria itu saat ini juga karena ia tidak ingin William terlalu jauh berharap padanya Maafkan aku, William Maafkan aku, William Air mata Kiara semakin mengalir begitu deras Mencoba menarik tangannya dari genggaman tangan William Namun lelaki itu menahannya Kiara terisak Maafkan aku Maaf Untuk saat ini aku tidak bisa membalas perasaanmu Dek Jantung William terasa bagai tertsuk duri yang begitu tajam Ia tidak menyangka jika Kiara akan menolak perasaannya Tapi kenapa, Ara Apa aku benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk ada di hatimu Walaupun sudah menebak jawaban wanita itu Namun William tetap merasa sesak di dedanya ketika mendengar penolakan Kiara Aku tidak bisa memberikan alasannya untuk saat ini, William Lirih Kiara Aku membutuhkan sebuah alasan untuk kata penolakanmu, Ara Pinta William Tidak untuk saat ini, William Suatu saat kau pasti akan mengerti Kiara tertunduk bersamaan dengan air matanya yang semakin deras mengalir William menarik genggaman tangannya dari tangan Kiara Kemudian mengusap kasar wajahnya Apa kurangnya aku, Ara Coba katakan di mana kurangnya aku Aku akan mencoba merubahnya untukmu Aku sungguh mencintaimu Gumam William begitu lirih Ucapan William begitu meniat hati Kiara Jujur saja tidak ada satupun kekurangan pada pria itu William begitu baik padanya Bahkan juga pada Rania Ia memang sudah merasa nyaman ketika berada di dekat William Namun perasaan nyaman itu tidak lebih dari nyaman dari sebuah pertemanan Seperti yang ia rasakan pada Rania William tidak tahu Jika selama ini hatinya sudah ia kunci rapat-rapat untuk pria lain Selama ini Kiara hanya mencoba untuk belajar mencintai orang yang seharusnya ia cintai Kau tidak memiliki kekurangan satu apapun Di sini akulah yang sangat begitu banyak kekurangan Aku yang tidak pantas untukmu, William Tangan William terulur menghapus air mata yang masih mengalir di kedua pipi Kiara Hatinya merasa sakit ketika melihat Kiara menangis karena dirinya Maafkan aku Kiara mendongak Kini matanya bersitatap dengan mata tajam milik William Jangan menangis Aku sungguh sakit ketika melihat air matamu Ucap William Dengan perlahan wajah William semakin maju mendekat pada wajah Kiara Kap Kiara seketika tertegun mendapatkan sambaran cukup lama dikeningnya oleh William Perlahan Kiara menutup kedua kelopak matanya menghayati kehangatan yang diberikan William Karena saat ini ia sudah berada di dalam dekapan pria itu William kembali membenamkan sambaran cukup lama dikening Kiara William sedikit merasa lega karena Kiara tidak menolak sambarannya Tak lama Kiara pun kembali ke alam sadarnya Ia sudah menjadi seorang istri Tidak seharusnya ia menerima dekapan dari pria lain selain suaminya Walau suaminya itu tidak pernah mencintainya Kiara melepas dekapan William Bisakah kita tetap menjadi teman untuk selanjutnya? Tanya Kiara hati-hati Dari pengalamannya yang sudah-sudah Pria yang ia tolak cintanya pasti akan menjauh setelah mereka mengungkapkan perasaannya William terkekeh Seharusnya akulah yang berkata seperti itu Jangan karena perasaanku padamu Kau jadi menjauh karena tidak enak padaku Ucap William Mengelus salah satu pipi Kiara Namun izinkan aku untuk terus berjuang memenangkan hatimu Ara Jangan pernah mencoba melarangku untuk berhenti mencintaimu dan juga memperjuangkanmu Lanjutnya Belajarlah untuk melupakan perasaanmu padaku William Karena sampai kapanpun Kita tak mungkin bersama Ucap Kiara kembali mematahkan William Sudah ku katakan untuk tidak mengatakan hal itu Ara Bagaimanapun itu Aku akan tetap berjuang untuk memenangkan hatimu Bagaimanapun keadaannya William menyandarkan kembali tubuhnya di jog mobil Demi apapun itu Ia tak akan pernah berhenti berjuang untuk mendapatkan hati Kiara Sebaiknya kita lanjutkan perjalanan Aku tidak enak pada Rania jika kita terlalu lama sampai di rumahnya Ucap Kiara setelah keheningan cukup lama menyelimuti mereka William mengangguk Mobil pun mulai merayap membelah keramaian ibu kota Di perjalan tidak ada lagi pembicaraan antara William dan Kiara Mereka hanya diam dalam pemikirannya masing-masing Tak memakan waktu lama Akhirnya mobil pun sampai di depan rumah kontrakan milik Rania Rania nampak menyambut kedatangan mereka Pakaian wanita itu kini sudah berganti dengan pakaian rumahan Sepertinya Rania juga sudah mandi Terima kasih telah mengantarkan aku pulang Ucap Kiara setelah William membukakan pintu untuknya William mengangguk Seraya tersenyum Ia berusaha menampilkan raut wajah biasa-biasa saja Walau saat ini hatinya begitu kacau Sudah kewajibanku untuk mengantarkan Tuan Putri pulang Ucapnya Seraya mengacak rambut Kiara Kiara tersenyum Begitu pula dengan Rania yang melihat tingkah mereka Kalau begitu aku pulang dulu Pamit William pada Kiara Kemudian mengalihkan pandangannya pada Rania Aku titipkan arah di sini Tolong jaga dia dengan baik untukku Seloroh William pada Rania yang berhasil membuat rona merah pada pipi Kiara Tidak perlu untukmu Aku pasti akan menjaga sahabatku dengan baik Cebik Rania William terkekeh Ish Kau ini Liri Kiara pada William Melihat BBR Kiara yang maju beberapa centi Membuat William bertambah gemas dan kembali mengacak rambut Kiara Kiara menghalau tangan William yang masih bertengger di kepalanya Bisa-bisa rambutku rontok jika kau acak terus seperti ini Sembur Kiara Bukannya marah William justru terkekeh Baiklah Sebelum singa kecil ini mengamuk Sebaiknya aku kabur dulu Kelakar William Rania memperhatikan interaksi dua manusia di depannya dengan senyum terkembang di BBR-nya mereka berdua kini Seperti layaknya pasangan muda yang sedang jatuh cinta Ayo masuk Kiya Ajak Rania setelah mobil William hilang dari pandangan mereka Kiara mengangguk Minum dulu Kiya Aku sudah membuatkannya dari tadi untukmu Seperti sudah sedikit dingin Rania menyerahkan segelas susu hamil pada Kiara Susu hamil Tanya Kiara Rania mengangguk Tadi aku sempat membelinya di minimarket terlebih dulu Aku tahu kau pasti melewatkan minum susu hamilmu Jelasnya Kiara menatap Rania dengan mata yang sudah berkaca-kaca Ia tidak menyangka Rania masih memikirkan hal kecil dalam dirinya seperti ini Jangan menatapku seperti itu Aku sedang tidak membutuhkan ucapan terima kasih darimu Minumlah segera sebelum susunya bertambah dingin Titahnya Kiara menyambar gelas berisi susu itu lalu meminumnya hingga tandas Apa tidak sebaiknya kau tidur di sini saja malam ini, Kiya? M Sepertinya tidak, Rania Aku harus pulang ke apartemen sebentar lagi Kepala Rania memiring memperhatikan cuaca dari balik jendelanya yang masih terbuka Sepertinya akan turun hujan, Kiya Ucap Rania melihat angin yang bertiup begitu kencang dan langit yang sudah sangat gelap Bukannya aku tidak mau mengantarkanmu pulang, Kiya Kau lihatlah cuaca di luar yang seperti mau hujan Aku takut jika kita kehujanan di jalan dan itu tidak baik untuk wanita hamil seperti dirimu Jelas Rania tidak ingin Kiara salah paham padanya Kiara nampak menimbang-nimbang Tapi Rania yang seolah tahu apa yang dipikirkan Kiara pun angkat bicara kembali Kau bisa mengirim pesan pada asisten suamimu jika kau menginap di rumahku malam ini, Kiya Saran Rania Tuh aku bilang juga apa Ujar Rania ketika hujan mulai turun dengan perlahan Kiara menghembuskan nafasnya dengan kasar di udara Tapi aku takut jika Pak Gerri memarahiku Ucap Kiara Tangannya mencengker emrat baju OB yang masih melekat di tubuhnya Tidak akan Lagi pula bukankah suamimu pernah berkata tidak pernah peduli dengan apa yang kau lakukan Cecar Rania Kiara nampak berpikir sejenak sebelum kemudian mengeluarkan ponselnya yang berada dalam tas Kemarikan ponselmu Biar aku saja yang menulis pesan untuk asisten suamimu itu Tanpa menunggu persetujuan Kiara Kini ponsel Kiara sudah berada di tangan Rania Kiara hanya diam memperhatikan jemari Rania berselancar di atas keyboard ponselnya Entah pesan apa yang ditulis oleh Rania untuk asisten Jimmy Nih, sudah Rania menyerahkan kembali ponsel milik Kiara Kiara menerimanya Kau mengirim pesan apa pada asisten Jimmy Kenapa pesan terkirimnya tidak ada Kiara nampak bingung Hanya aku, asisten Jimmy dan Tuhan yang tahu Jangan memikirkannya Lebih baik kau segera membersihkan tubuhmu dan istirahat Selalu saja begitu Gerutu Kiara BBR-nya nampak mengerucut Segeralah mandi atau aku yang akan memandikanmu Ancam Rania Kiara mendengus pasrah Beranjak dari kursi kayu yang didudukinya Kemudian berlalu dari hadapan Rania Nona Kiara mengirim pesan jika malam ini ia akan menginap di rumah sahabatnya Pak Ucap asisten Jimmy saat mobil yang dikendarainya sudah berhenti di depan lobi apartemen Biarkan saja Biarkan saja Asisten Jimmy mengangguk Gary memasuki apartemen dengan pikiran yang kalut Di pesan kekasihnya tadi, Kathy mempertanyakan kembali rencana pernikahan mereka Gary tak tahu harus membalas apa Ia juga ragu jika Kiara berhasil meyakinkan kakek surya jika pernikahan mereka harus berakhir bukan karena dirinya Setelah membersihkan tubuhnya Gary memutuskan untuk duduk di balkon apartemen Pandangannya menerawang jauh Gary nampak menghela nafas beberapa kali Jika kakeknya tidak memaksanya untuk menikahi istrinya dan merestui hubungannya dan Kathy Pasti saat ini ia sedang menikmati masa-masa sibuk mempersiapkan pernikahannya Bukan malah dipusingkan dengan rencana perceraiannya yang akan berjalan sebentar lagi Untung saja sejauh ini kekasihnya itu tidak pernah mencurigainya Jika Kathy sampai mengetahui pernikahannya, Gary sangat takut jika Kathy akan meninggalkannya Jujur saja ia masih sangat mencintai wanita itu Gary tetap menanamkan di pikirannya jika hanya Kathy lah wanita yang dicintainya Gary bahkan selalu menampik jika kini hatinya mulai berubah haluan Ting! Satu notifikasi pesan masuk dari aplikasi hijau di ponselnya memutus hayalan Gary William Gumamnya Gary membuka pesannya Setelah membaca isi pesan dari William, entah mengapa rasa lega menyeruak dalam dedanya William mengatakan jika Kiara menolak cintanya Namun setelah itu tangan Gary nampak mencengker M benda persegi empat di tangannya Ketika William berkata jika ia sangat senang karena bisa menyambar wanita incarannya Walau hanya dikening saja Dan lebih senangnya lagi, wanita itu tidak menolaknya Mura N Empat Gary merasa berang Untung saja ia masih bisa mengontrol emosinya Jika tidak, ponsel berlogo apel digigit berharga puluhan juta itu sudah menyambar singkat dinding apartemennya Hari ini Gary berangkat menuju perusahaan dengan mood yang begitu kacau Setelah berbalas pesan dengan William tadi malam Sampai saat ini Gary masih merasa emosi ketika mengingat kembali percakapan mereka lewat aplikasi hijau itu Asisten Jimmy yang mengetahui kondisi bosnya hanya diam Ia tidak tahu akar permasalahan yang membuat bosnya nampak sangar pagi ini Walaupun biasanya Gary sudah biasa bersikap dingin Namun pagi ini asisten Jimmy dapat merasakan aura tidak enak dari dalam diri Gary Gary melangkahkan kakinya masuk ke dalam perusahaan dengan aura mencekam Beberapa karyawan yang lewat berpapasan dengannya nampak memberi salam namun tak dihiraukannya sama sekali Bahkan senyum tipis di bernyap pun nampak lenyap tertelan aura gelapnya Melihat Gary yang tidak membalas sapaan para karyawan Asisten Jimmy pun mengambil alih dengan menganggukkan kepalanya pada setiap karyawan yang menyapa mereka Selamat pagi Pak Gary, asisten Jimmy Ucap karyawan yang sedang mengantri memasuki lift Ketika melihat presdir mereka akan masuk ke dalam lift khusus Kiara dan Rania yang sedang ikut mengantri masuk ke dalam lift mengalihkan pandangan mereka ke arah Gary dan asisten Jimmy Sejenak mata mereka bertemu pandang dengan mata tajam milik Gary Kiara seketika tertunduk ketika melihat pandangan Gary yang begitu tajam hingga mampu meng nus jantungnya Kenapa dia menatapku seperti itu? Batin Kiara begedik ngeri Ia sungguh takut dengan pandangan suaminya itu Ayo, Kia Rania menarik lembut tangan Kiara melihat Kiara yang masih diam pada posisinya Sedangkan yang lain sedang menunggu mereka masuk ke dalam lift Di dalam lift Kiara nampak diam Bahkan ia tidak memperdulikan rekan sesama opnya yang kini tengah menggunjingnya secara terang-terangan Sedangkan Rania, tentu saja ia sudah memberikan aura pembunuh pada mereka Sehingga tiga wanita yang sedang menggunjing Kiara langsung mengunci mulut mereka Kau kenapa, Kia? Tanya Rania ketika mereka sedang memasukkan tas di dalam loker Aku tidak apa-apa, Rania Jawab Kiara mencoba tersenyum Kau sedang tidak memikirkan suami kejemu itu, bukan? Tidak Aku tidak sedang memikirkannya Lalu Aku sungguh tidak apa-apa Ayo kita mulai bekerja Jangan sampai Bu Retno melihat kita masih berdiam diri di sini Ajak Kiara menarik tangan Rania keluar dari dalam ruangan Seorang wanita cantik bertubuh tinggi dengan pakaian yang begitu sesi nampak memasuki perusahaan dengan gaya angkuhnya Para karyawan yang melihat kedatangan wanita itu nampak berbisik-bisik siapakah gerangan wanita itu Ada yang bisa saya bantu, Nona? Tanya resepsionis ketika wanita itu sudah berada di depannya Saya ingin bertemu dengan Gary Ucapnya masih dengan begitu angkuh Resepsionis nampak bingung melihat tingkah wanita itu Apalagi ia tidak menggunakan embel-embel pak ketika menyebut nama presdir perusahaan mereka Apakah Anda sudah membuat janji sebelumnya, Nona? Wanita itu nampak menggeberka meja resepsionis membuat tiga orang resepsionis yang berada di depannya terlonjak kaget Apakah saya harus membuat janji terlebih dahulu untuk menemui calon suami saya sendiri? Ucapnya begitu keras Bahkan kini karyawan yang sedang berlalu-lalang di lobi seketika menatap pada wanita itu Katakan pada Gary jika Katie kekasihnya ingin bertemu Titahnya menatap tajam resepsionis Para resepsionis nampak menimbang-nimbang Antara percaya atau tidak dengan ucapan wanita di depan mereka Jika benar wanita itu adalah calon istri presdir mereka Maka tamatlah riwiat mereka jika tidak memberikan izin untuk wanita itu menemui Gary Maaf, Nona Tapi saat ini pak Gary sedang tidak bisa ditemui Karena saat ini pak Gary sedang melakukan rapat dengan rekan bisnisnya Tak terima dengan ucapan resepsionis yang seolah melarangnya menemui Gary, Katie pun membuat keributan Salah satu resepsionis pun berinisiatif memberi tahu pada asisten Jimmy ya perihal keributan di lobi Asisten Jimmy nampak menghela nafas setelah menerima telepon dari bagian resepsionis Setelah memberi tahu perihal keributan di lobi pada Gary, asisten Jimmy pun beranjak dari ruangan rapat menuju lobi Nona Katie Panggil asisten Jimmy melihat wanita itu masih menatap nyalang pada resepsionis Katie berbalik Senyum miring nampak tercetak di wajahnya Katakan pada mereka siapa aku sebenarnya Yang benar saja aku dilarang menemui kekasihku sendiri Bahkan aku ini calon nyonya muda di keluarga Bagaskara Ungkapnya begitu angkuh Salah satu dari tiga orang resepsionis yang masih mengangguk pun mendongak Kami hanya memberi tahu jika Pak Gary sedang melakukan rapat Dan Nona ini juga belum membuat janji sebelumnya dengan Pak Gary Ucap salah satu resepsionis membela diri Jika mereka disalahkan dalam hal ini, bisa tamat riwiat mereka Bahkan kemungkinan buruknya mereka akan diberhentikan dengan tidak hormat Dan akan sulit mencari pekerjaan baru Diam kau! Pekik Katie menatap tak suka orang yang melawannya Pak Gary memang sedang melakukan rapat Nona Sebaiknya Nona Katie ikut saya ke ruangan Pak Gary Asisten Jimmy menuntun Katie untuk memasuki lift menuju ruangan Gary Sebelum benar-benar masuk ke dalam lift Katie berbalik menghadap pada ketiga bagian resepsionis dengan tatapan permusuhan Ternyata Nona itu benar-benar kekasih Pak Gary Bagaimana ini? Resepsionis nampak berbisik-bisik setelah kepergian Katie dan asisten Jimmy Aku juga tidak tahu Tapi bagaimana mungkin wanita seperti dia akan menjadi pendamping Pak Gary Sikapnya sungguh angkuh Cibir resepsionis satu lagi Benar Tapi semoga saja posisi kita tetap aman bekerja di perusahaan ini Lagipula aku yakin Pak Gary bukanlah orang yang sembarangan memecat orang lain Tanpa permasalahan yang jelas Mereka pun mengangguk setuju Semoga saja nasib baik masih berpihak pada mereka Sayang Suara Katie terdengar mendayu ketika melihat Gary masuk ke dalam ruangannya Wanita itu berjalan cepat ke arah Gary yang nampak terpaku di posisinya Katie Gumam Gary tak percaya jika kekasihnya itu benar-benar sudah berada di negaranya saat ini Katie segera berhamburan di dekapan Gary saat tubuhnya sudah berada di dekat pria itu Gary membalas dekapan kekasihnya dengan begitu erat Tak lupa pria itu menghujami sambaran di puncak kepala Katie Kau disini, sayang Ucap Gary dengan berbinar setelah dekapan mereka terlepas Seperti yang kau lihat, sayang Aku disini hanya satu minggu Setelah itu aku akan kembali ke negara S untuk menyelesaikan pemotretan yang terakhir Dan setelah itu kau akan kembali lagi kesini dan menetap disini bukan? Tentu saja Katie kembali mendekap erat tubuh kekar kekasihnya Aku sudah tidak sabar untuk menagi janjimu, sayang Katie berjinjit Menengkau BBR Gary kemudian menyambarnya Gary tak tinggal diam Lah membalas setiap perlakuan Katie dengan tak kalah bu es Setelah merasa pasokan oksigen mulai berkurang Mereka melepas pangutnya Kau semakin terlihat tampan Katie memegang wajah Gary dengan kedua tangannya Tangannya mulai membelai wajah kekasihnya dengan lembut Gary menahan tangan Katie yang mulai turun ke dedanya Pria itu memejamkan kedua matanya Merasa ada sesuatu yang mulai bereaksi di bawah sana Katie tak menghiraukan Gary yang berusaha menghentikannya Tangannya masih sibuk di deda Gary mengelusnya dengan lembut Wanita itu memang begitu lihat membuat lawan jenisnya meradang Sessh! Sudah cukup, sayang Jangan buat aku terpancing Liri Gary berusaha menahannya Mendengar ucapan Gary membuat Katie semakin bersemangat untuk meng-nol da pria itu Wanita itu sejatinya kini sangat membutuhkan belayan Mengingat selingkuhannya yang sudah satu minggu ini tidak lagi memejakan tubuhnya karena kesibukannya Jangan menahannya, sayang Ucap Katie diiringi sentuhannya yang semakin menurun Gary yang sudah hampir setiap hari menyambar tubuh istrinya pun nampak terpancing Apalagi sudah hampir satu bulan belakangan ini Ia tidak lagi berhubung Anne dengan Kiara Membuat yang sudah lama terpendam ingin ia salurkan Dan kini Katie nampak kewalahan menyeimbangi kegiatan Gary yang memberi sentuhan-sentuhan di titiknya Lah tidak menyangka jika Gary sekarang sudah begitu lihai memankan tubuh kekasihnya Huh Katie tidak tahu saja jika hampir enam bulan belakangan kekasihnya itu sudah sering mempraktekkan kegiatannya dengan sang istri Kini tubuh keduanya sudah berada di atas sofa Sambaran keduanya belum terlepas Bahkan sambaran mereka semakin manjatangan Katie kini mulai membuk satu persatu buah kancing ke meja Gary Gary membiarkan apa yang dilakukan kekasihnya itu Saat ini mengalahkan akal sehatnya Namun ketika satu buah kancing lagi yang akan terlepas Ingatan Gary tiba-tiba melayang pada wajah sendu istrinya Bayangan istrinya yang selalu mengeluarkan air mata dan rintian setiap kali ia sentuh Gary menghentikan aktivitasnya yang masih menyambar lembut beber kekasihnya Bahkan ia menahan tangan Katie yang sebentar lagi berhasil melepas kemejanya Kenapa? Tanya Katie ketika Gary tak lagi melanjutkan kegiatan manjanya Maaf Liri Gary merasa salah Aku tidak ingin meruska dirimu sebelum kau sah menjadi istriku Sesal Gary Katie mendecahkan lidah Bukankah kita juga akan melakukannya nanti? Katie memberengut Hanya ketika kau sudah menjadi istriku Tekan Gary Tangannya kini memasang kembali buah kancing ke mejanya yang sudah terlepas oleh ulah kekasihnya itu Ayolah, sayang Kita sudah sama-sama dewasa Mengapa kau terlalu takut begitu? Rayu Katie lagi Aku bukannya takut Tapi aku hanya tidak ingin meruska dirimu Tekan Gary Kini kancing kemejanya sudah terpasang sempurna Tapi Ucapan Katie menggantung di udara karena ketukan pintu Tok, tok, tok Masuk Perintah Gary setelah tahu jika asisten Jimmy lah yang mengetuk pintu ruangannya Kita masih ada pertemuan saat jam makan siang di cafe Camilla siang ini, pak Ucap asisten Jimmy mengingatkan Gary mengangguk sebagai jawaban Pria itu melihat ke arah kekasihnya yang masih berwajah masam Aku harus pergi dulu Jika kau mau berada di sini tidak masalah Kau bisa istirahat di sini Aku tidak akan lama Ucap Gary begitu lembut Tangannya membelai kepala kekasihnya yang tertunduk Katie masih menunjukkan wajah masam Tatapan kini menuju pada asisten Jimmy yang sudah mengganggu kesenangannya Dalam hatinya Katie mengumpati asisten Jimmy yang selalu saja menjadi penghalang segala rencananya Sedangkan asisten Jimmy yang melihat raut wajah tidak suka Katie padanya hanya diam Tak lama senyum tipis nampak terbit di wajahnya ketika menyadari sesuatu Apalagi melihat baju yang dikenakan Katie nampak kusut dan rambutnya sedikit berantakan Lagi-lagi ia bersyukur menjadi penghalang kegiatan yang akan dilakukan bosnya Datuk